Hai project pertama langsung dapet musibah itu ya ya untungnya ya sempat ini sempat itu terus akhirnya tapi dari kamu bantu-bantu tadi yang nge-lighting dan lain sebagainya itu membangun relasi mu untuk karir sekarang berhubungan gak ya berhubungan ya oke nah titik baliknya aku akhirnya dicap sebagai editor itu adalah ketika suatu ketika ada momen waktu itu aku lagi bantu TA nya siapa gitu nge-art di koleng nge-art sama mas mendreng nah di koleng nge-art itu pagi aku bilang iya mas bisa terus enggak lama setelah itu ada temanku di whatsapp mas Greg dia mas Greg lagi nyari asisten editor sama temanku di ajukan lain ke aku ya itu tuh ya ya tanggal ini bisa enggak bantuin apa namanya asisten editor lah di lapangan gitu waktu itu for color produksinya series itu industri pertama deh nah dari situ enggak lama aku langsung mas mendek mas sorry aku raso hahaha ya langsung aku beralih mas itu langsung langsung oh iya mas loh mas chyba ya sikat lah kan sikat lah kan sikat lah kan sikat lah kan apa namanya proxy transkoding ternyata file yang dipakai yang transkode bukan yang materialnya itu maksudnya magang atau ikut aja kerja pantes ini tuh di WA masih tadi salam ya buat Dion kenapa Bang ada masa apa nih Mas gitu kemarin aku tuh sama Mas Gerik juga sudah bilang kayak eh salam ya sama Dion ada apa nih kalau salam ada dua kali gitu ya ada apa sih pas ngedit-ngedit itu kan first time nih biasanya kalau awal-awal tuh ada biasa adalah kebodohan-kebodohan aku pertama kali sama Robb juga kamu merasakan itu nggak sih maksudnya nah itu kan project pertama ya aku sebagai editor asisten editor lah waw serang banget tuh waw belajar banyak ini satu momen besoknya itu hybrid nah aku nyelesaikan garapan dulu kan transkoding sisanya waktu itu ternyata nggak kejar tuh kejar terus aku izin ke Mas Gerik mas ini tak lanjut besok ya ini laptop tak tinggal sini aja besok tak ke sini lagi terus Mas Gerik bilang yaudah timbang gue bolak-balik itu kamu bolak-balik mending tuh laptopnya ini aja bawa aja ke kontrakan gitu kerjain di kontrakan gitu ya aku agak ragu tuh waktu itu tuh masih pakai quick time player yang lawas itu kan lama itu ya satu-satu masih ya satu-satu dan lama prosesinya akhirnya tak tinggal tidur waktu itu kan malam tinggal tidur transkode tak tinggal tidur nah aku charge tak charge di kamarnya tuh posisi rame temen-temen tuh rame ada ear, hub, wheel dan lain-lain gitu kan rame lah malam itu nah aku charge itu sambil transkode aku main HP bentar main HP bentar tak charge HP ku di samping laptop tidur tidur ya ini laptop disini aku tidur disini deket banget itu ya samping-sampingan banget tuh nah waktu paginya entah kenapa aku bangun tuh langsung slit kaget langsung ngelihat ke arah laptop gitu langsung aja gini laptop pun hahaha laptop apa inti laptop apa inti nah waktu itu yang bangun itu masih si will dan oh di kamar tuh ada orang lain ada 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 siapa lagi ya rame lah nah di ruang tengah itu ada irham di kamar boim di kamar pikri juga ada oh rame lah disitu nah begitu bangun laptop udah ga ada ya kan laptop udah ga ada terus aku tanya si will dan will dan tuh sempet mindahin laptopnya karena aku dulu kalo tidur tuh kakiku suka dendam-dendam oke itu biasa masal memori namanya masal memori itu ada sesuatu yang dilakukan dengan tendakan ini tapi ga tau ya apa gitu sebenernya tuh dendam yang ehh gitu ya kayak lalu udah dipindahin sama will dan ke meja atas nah begitu aku bangun laptop ga ada udah langsung wah wih lanjut udah langsung begini aduh laptop mas Greg hahaha laptop bukan laptop orang biasa laptop mas Greg laptop temen mas Greg ya enak laptop mas Greg udah laptop mas Greg gitu kan terus kamu mulai kerja sama dia kerjaan gua pertama sebagai editor kerjaan gua pertama langsung dapet musibah kayak gini jadi yang hilang itu cuman laptopnya doang sama hp ku oke satu paket lah ya tapi charger laptopnya masih nyolok terus charger hp ku juga masih nyolok harddisk posisinya masih disitu sama mouse dan lain-lain harddisk masih ada harddisk masih ada padahal harddisk itu kan nyolok kan bener harddisk itu nyolok nah yang hilang cuman laptop sama hp ku doang gitu itu panik karena aku langsung pak langsung begini langsung aduh gimana ya emosi terus apalah aduh bingung ngomong ke mas Greg gimana ada ini sama temen-temen gak lu kan anjing lu kan ya hampir sih hampir sih hampir sih hampir sih waktu itu sempat ada tuduh-tuduhan lah biasanya kayak gitu kan kalau satu temen terakan karena aku gak punya data yang valid ya ini siapa ini siapa ya tanyain aja kemarin yang kamu bangun dari jam berapa sampai jam berapa lu tuduh gimana lu dari jam segini sampai segini siapa yang bangun gitu gak gini gak ada track nah karena emang kontrakanku itu dulu emang rawan rawan karena itu bener-bener di pinggir jalan rawan banget orang masuk ambil langsung pergi bisa hitungan berarti kamar kamu tuh emang deket sama pintu utama gitu ya dan itu open house kan biasanya ya open house agak rawannya kayak gitu biasanya akses tuh mudah ya malingnya kayaknya mempelajari itu lah mempelajari behavior kita tidur jam berapa bangun jam berapa tapi itu laptop kamu doang bang di malam itu apa ya ada yang lain yang hilang punya temen-temen nah kalo di malam itu cuma punya aku doang temen sebelumnya memang pernah juga ada beberapa barang hilang lah emang apesmu disitu ya apesmu disitu ternyata terus akhirnya yaudah aku aku memberanikan diri lah akhirnya kan gak maaf aku harus tanggung jawab nih masalah laptop nih aku mascribe akhirnya aku whatsapp mascribe pake nomernya wilden kalo gak salah hape wilden halo mas ini dion mas aku nanggu hpnya wilden mas ini ada ini ada ini ada sedikit kendala bisa telpon gak mas kendala penting hahaha sedikit kendala eh aku gak telpon aku gak ketemu aku gak ketemu ketemu namanya masibah langsung mas Greg bilang oh telpon si baik langsung telpon sama mas Greg telpon sama mas Greg waduh gimana nih aku kok ngomongnya dia berdering kamu kaya kok yang berdering yang bergetar tangan tangannya juga padahal gak di mode getar kayak gini sendiri gitu ya udah aku angka terus tak jelasin mas maaf banget sebelumnya gini 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 tak jelasin kan terus tapi harddisknya aman aman mas harddisk tak jelasin cuma harddisk terus iki iki semua itu masih di posisi semula yang hilang cuma laptop sama hp kutok oh yaudah kalau gitu ini aja harddisk dan lain-lain langsung dibawa ke kantor dulu udah gue bawa semuanya ke kantor ke porka ketemu mas Greg mas Greg itu langsung aku langsung mas ngapur wah segini ya iya mas maaf ah mas maaf sorry banget yang masuk wah kurang ngerti mas ngerti ngono aku larak gowo jadi tak tinggalin mas Greg itu waktu di kantor dia nyari buka find my mac gitu karena kondisi gak tau ya mungkin mati gitu akhirnya gak ke track sampai sekarang akhirnya setelah aku ketemu mas Greg habis itu kan besoknya masih shooting kan besoknya shooting itu aku dipinjemin lah pinjemin laptop lain April oh setelah April buat transcoding admin dan segala macem nah selesai itu selesai projectan tetep aku ngomong ke mas masalah laptop dia tetep aku tanggung jawab tapi tetep tak ganti nah mas Greg bilang oh lah rasa diganti malah gitu dia malah kamu pressure iya apa ya apa ya tapi tetep akhirnya tak ganti sih walaupun yang hilang cuman laptop aku ganti tetep walaupun yang hilang cuman laptop ya ganti full set yoi keren gitu keren gitu ini hasil lapar saya berbulan-bulan ya gitu ya ceritanya project pertama mas Greg mas Greg mas Greg langsung dapet musibah itu ya ya untungnya ya sempat ini sih sempat ngedon gak mau lagi aku udah gak mau ngedit gak mau ngedit gak mau ngeditor gak mau ngeditor sebetulnya gak seharusnya gue mau ngedit aja udah paling bener gue ngedit kemarin ya kita nggak ngambil gitu kan cancel langsung akhirnya ya tetep karena passionnya di situ kan Sama di support. Maksudnya orang-orang di sekitar, kayak mahasilkan juga nggak terlalu menekankan itu, yaudah masih ngebangun lah. Masih sehat berarti sistemnya. Mas Greg pun nggak ngasih support, ngedit, nanya-nanya masukan. Tapi setelah itu masih di calling lain nggak sama si Greg? Setelah itu masih sebenarnya. Masih waktu itu ngasihkan dia film panjang apa gitu ya. Tapi itu sempat tak tolak. Kenapa kamu trauma? Takut? Karena emang nggak bisa aja waktu itu. Tapi sejak saat itu berarti akhirnya kalau ngomongin, itu kan project pertama kamu, setelah itu udah fokus. Maksudnya kamu udah mulai kerjaan dah pasti di editor terus. Sampai sekarang udah cukup banyak lah banknya berarti ya. Ada 50 film, 100 film ada ya. Seribu lah Pip. Seribu dua puluh. AMDB bang, AMDB? AMDB ya beberapa lah masuk. Kalau buat industri, sebenarnya film feature pertama yang aku ikut terjun sebagai asisten editor itu waktu magang di dapur film. Itu film penyamin piang kero. Oh ya. Itu aku pertama kali magang dan belajar feature film itu ngeditnya seperti apa. Seperti apa. Oke 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 oke. Semenjak itu yang mas selalu offline terus apa ada grading juga? Nah karena aku memang berlangkatnya dari visual effect ya. Tapi tetap sambil ini sambil offline sambil belajar yang ini. Visual effect tetap jalan. Job tetap ngambil. Job tetap ngambil motion-motion. Tapi pernah gak kalau VFX untuk kayak feature film? Feature film? Pernah. Itu pertama kamu berarti yang itu? Kalau feature film itu ya contohnya aku additional team. Adicional team. Kayak kemarin itu uni. Oh ya. Ini. 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 Dari aftertag. Tindak tolong bantuan. Buat. Waktu itu. Ada beberapa shot sebenarnya. Cuman aku masih memilih kan. Memilih shot yang mana yang bisa. Yang sesuai dengan kapasitas. Oke oke oke. Aku melihatnya kayak. Karena objeknya jelas. Itu warna putih semua. Dan objeknya kontras. Nah mikirnya wah ini bisa nih. Nah itu aku belum memikirkan hal lain. Yaitu sebuah kain. Kalau bergerak-gerak. Itu akan melekuk. Oh iya bener. Betul. Betul. Nah itu aku tidak memikirkan itu. Kalau itu cuma warna doang ya. Oh bisa nih. Oh bisa nih. Objeknya masih oke. Masih dapat. Nah begitu. Aku hilangin. Clean up. Terus ditambel. Jalan dua frame. Nah. Nah itu salah. 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 Ada yang susah. Ada yang susah. Aku konsultasi kan sama Mas Naraw. Coba pakai cara ini. Dikasih saran. Pakai Photoshop. Pokoknya tumpuk-tumpuk lah. Tumpuk-tumpuk. Layar Photoshop banyak. Per lima frame kalau tidak salah. Per lima frame itu. Kita apa ya. Frame baru itu ya. Kita export SD frame nya. Terus di Photoshop. Ku clean up. Oh iya iya iya. Ditambel-tambel. Sampai akhirnya enggak. Agak panjang ya Buen prosesnya. Ternyata ya. Ya tapi justru dari situ skill visual effects nya mau jadi bertambah ya. Skill point nya plus. Problem baru. Problem baru. Next level. Yang meningkat. Ya ya ya. Tapi kalau selama ini lebih banyak offline atau VFX kalau kamu bandingin misalkan. Kita hitung industri ya. Mungkin karya belum dulu misalkan gitu. Kalau industri lebih banyak ke online sebenernya. Ke visual effects. Amang grading juga. Grading enggak begitu sih. Enggak begitu. Oh. Jangan semua lah Bang. Nanti enggak ada aja. Langsung makan nanti. Biar ada Ropi. Biar Ropi begitu ya. Itu maksudnya. Emang Ropi pernah di calling sama Mas Dian? Nggak pernah. Nggak pernah. Ngilangin laptopnya Mas Dian? Bukan dong jangan. Hei tidak. Jangan, jangan. Selamat tau negasi. Saya takut saya. Memotap dah ke Don dah jadi petadiannya saya udah. Bisa. Kalau itu ya di. Kalau offline beberapa kali. Sempat sampai terakhir itu. Offline ini di lapangan. Di lapangan doang tapi. Oh. Film horror dari Cinemago Pictures, judulnya Temurun, nah itu aku offline. Itu editor on lock lah ya berarti. Editor on lock.